Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are from group I We will presentation about speech age Speech age Is an individual symptom That is psychological in nature And its sustainability Is determined by the speaker Leverability in dealing with certain Situation Jadi, tindak tutur merupakan Kejalan individu yang bersifat Psikologis dan keberlanjutannya Ditentukan oleh kemampuan bahasa penultu Dalam menghadapi situasi tertentu Misalnya, panas sekali Di sini, nah kelimat itu Mempunyai banyak arti dalam situasi yang berbeda Bisa jadi, si pembicara Hanya menyatakan faktor Kondisi udara saat itu Atau si pembicara meminta orang lain Untuk membuka jendela atau menyalakan AC And the next, performative Performative is speech in the form Of sentence That show action when a speaker Wises his speech partner To take certain action The speaker It's often to only use certain words In certain context In certain context Example I promise I shall be there Performative Adalah tuturan yang merupakan Klimat-klimat yang menunjukkan tindakan Maksudnya Penuntur itu mengucapkan Sekaligus melakukan dengan tindakannya Contoh Saya berjanji akan berada di sana Nah, penuntur itu sendiri Berjanji bahwa penuntur tersebut Akan menepati janjinya untuk berada di sana And the next, some kind of performative The first, assertive Assertive Speech in the discrimed circumstances Or even such as report Demand and statement Nah, assertive adalah tindak tutur Yang mewakili suatu keadaan Contohnya Si Israni, dia lelah rani Nah, maksudnya itu Ketika saya berjalan sama punakan saya Dan ketemu orang di jalan Orang itu nanya Ini siapa namanya Itu saya yang menjawab Dia adalah rani Yang disebut dengan Asertive Mewakili suatu keadaan Yang kedua, direktif Direktif The form of speech That is intended by the speaker To make or infect So that the speech partner Take action Suggesting, planning, inviting, ordering, and requesting Jadi, direktif adalah Bentuk tuturan yang dimaksudkan oleh penunturnya Memberi dampak Sehingga lawan bicaranya Itu melakukan sesuatu Contohnya Could you let me book, please? Bisakah kamu mempinjamkan saya buku? Nah, penunturnya itu memberi dampak Sehingga lawan bicaranya itu Bisa meminjami dia buku Atau mengambilkan dia buku Yang ketiga Expressive Expressive Speech edge used by speaker To express feeling and attitude Towards something Nah, expressive Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu Misalnya Berterima kasih Memberi selamat Menyesal Contohnya Congratulation on your success Selamat atas kesuksesan anda Nah, itu mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu Yang keempat adalah Commissive Commissive The form of speech That function To express something In the future Such as promise or treat Nah, commissive adalah Bentuk tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu di masa depan Contohnya I'll propose you in next month Saya akan melamar anda di bulan depan Nah, itu berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu di masa depan Dan yang terakhir Yang kelima Deklaratif Deklaratif Speech edge that can change circumstances Deklaratif adalah tuturan yang dapat mengubah sesuatu Contohnya Try out Coba kamu keluar Nah, maksudnya itu Misalnya kayak di kelas kita Kita lagi rame Nah, kalau hanya teman kita yang bilang kayak gitu Coba kamu keluar itu gak akan merubah Karena pembuannya kita itu sama Sama-sama mahasiswa Seandainya dosen yang bilang kayak gitu Itu dapat merubah Karena pembuannya mereka itu lebih tinggi Dan kita bakal keluar Oke, thank you for the time given to me Now I will explain about Types of speech action in enological type Austin in Subandowa 2014-20C Distinguish speech edge into three types Namely, location edge, eloquation edge, and perloquation edge Location According to Rahadi 2007-71 Location XR speech Acts with words, phrases, and sentences In accordance with the meaning Continued by the words, phrases, and sentences In a location X Is Does not matter the purpose and function of the speech Convered by the speaker Jadi Tindak tutur lokusi adalah Tindak tutur dengan kata, perasa, dan kalimat Yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh Kata, perasa, dan kalimat Tersebut Dalam tindak tutur lokusi Tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi Tuturan oleh si penutur Contohnya Ari, please close the door Atau Have you eaten? Jadi Lokusi ini Ari, tolong tutup pintu Itu disebut Lokusi And the next Elocution According to Rahadi 2008-25 Elocutionary speech Acts of doing something With a specific purpose and function With This Elocutionary speech Acts usually Relates To granting permission Saying thanks Ordering Offering Promising And so on Jadi Tindak tutur lokusi adalah Tindak tutur melakukan sesuatu Dan maksud dan fungsi tertentu Tindak tutur lokusi biasanya berkenaan dengan Pemberian izin Mengucapkan terima kasih Menyuruh Menawarkan Menjanjikan Dan lain sebagainya Fungsi dari kalimat tadi itu adalah Bentuknya perintah Untuk Ari menutup pintu And the next Perlocution According to Rahadi Tututionary Ejectionary The action of the location Is an added Grants And influence Or impact Jadi Tindak tutur Perlocutionary Ini adalah Tindak tutur Yang menembuhkan Pengaruh Atau dampaknya Bisa jadi Ari menutup pintu Atau tidak Untuk contoh kedua Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Itu termasuk Lokusi Sedangkan Ilokusi Saya menawari makan Itu ada Ilokusi Sedangkan Perlocutionary Bisa jadi Dia mau makan Atau tidak Itu disebut Perlocutionary Untuk contoh ketiga Minsi Tolong pinjamin saya uang Itu termasuk Lokusi Sedangkan Ilokusi Saya meminta Minsi Untuk Meminjamkan uangnya Itu disebut Ilokusi Sedangkan Perlocutionary Bisa jadi Dipinjamin uang Atau tidak Itu disebut Perlocutionary Jadi Lokusi Ini Merucu pada Pernyataan Ilokusi Fungsi Atau perintah Seperti Menyuruh Menawarkan Menjanjikan Menyiapkan Terima kasih Dan lain sebagainya Sedangkan Perlocutionary Lebih Kepengaruh Atau dampaknya Jadi Lokusi Ilokusi Perlocutionary Merupakan Satu kesatuan Dan tidak bisa Dipisahkan Seperti contoh Yang saya jelaskan Tadi Oke I think That's all And thank you The conclusion Is Speech Edge Is a place Of Speed That is Produced As part Of Social Interaction This Speech Edge Is a Communication Activity Including Locution Ilokution And Prolocution Assalamualaikum Rumah Ramadallah Talab